Jangan terlalu terkecoh untuk komentar dari Dewan Juri kita juga, karena juri kita disini harus netral, tapi juga belum tentu dari kenetralan yang disampaikan tadi sama dengan nilai yang dituliskan di dalam kertasnya. Lupa masih ada peserta berikutnya, yang ketiga ada Muhammad Jamaluddin, dengan judul lagu, agak susah ini ya, The Why You Look At Me, Christian Bautista, silahkan untuk Muhammad Jamaluddin. Terima kasih. 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 agak grogi itu aja tapi overall aku suka banget itu skill mungkin kalau bisa dibilang diantara vokalis-vokalis disini panjangan-panjangan tekniknya yang paling tinggi disini ah itu dia lalu memuji jurinya Coba ini ini gak bisa harus-harus ada klarifikasi loh ini tadi kamu kamu sadar gak tadi ada yang nadainya agak lepas tadi sadar di bagian mana di pas lupa lirik sama di awal betul ada ya betul yang bagian mana mau masuk ref tadi yang awal dia lupa lirik pas lupa lirik sama berarti saya juga tadi lihatnya lupa lirik itu kelihatannya masuk-masuk ke lagu perahu rayar ya oh enggak ya sama jangan lupa lempar senyum ke penonton ya kalau bisa nah disini ada penonton di studio di rumah juga oke oke ada lagi penambahan dari judi kita oke cukup ya tepatkan sekali lagi untuk Muhammad Jamaluddin ya ditunggu ya sekali lagi untuk pembesar di rumah yang juga nonton bareng jangan lupa dukung para finalis-finalis kita agar nanti sukses menjadi jura 1 2 3 di lomba nyanyi bareng mas bro tentunya ya dan kita lanjut untuk peserta yang berikutnya ada si cantik juga ini ya ada Rini Apriani dengan judul Wrecking Ball dari Meleserus ya silahkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Coba, refnya Satu, dua, tiga Hati-hati loh ini Kalau sekeseringan nyanyi ini nanti Malah bisa terjadi sesuatu yang tidak dingin kan Oke, langsung saja Coba, itu komentar dari saya Coba kalau dari Dewa Curi, langsung baca Jessica Untuk kamu, Rini Selamat malam, Rini Selamat malam Hari ini gak grogi kan? Oh, dikit Kenapa? Tadi ada bisikan dari Mas Faye Saya nyampe ini dari Mas Faye Soal apa? Soal yang ini tadi? Bukan, kalau itu udah bagus Kamu mungkin hari ini Mainnya safe banget ya nyanyinya Menjaga banget, karena Kemarin, kalau saya jujur ya Lebih suka kamu yang kemarin, asik Dapet banget, kamunya dapet banget juga Kalau malam hari ini Kayaknya kamu gak bisa lepas dari Itu gak mau kasih improve lah Atau apa Jadi kamu nyanyinya lurus-lurus Iya gak? Tapi yang perlu dihargai disini Dia tahu caranya bermain aman di atas panggung Jadi aman Baik dari segi gayanya gitu Baik dari segi performa Dari segi bernyanyi Dia aman mainnya Gitu Gimana? Kalau aku bilang Oke, ini buku berapa banyak buku? Enggak, kalau aku bilang Ini malam ini cantik banget Oh, gombal Ini juri mau melihat dari segi apa dulu? Musiknya? Suaranya? Atau packagingnya? Jadi waktu dia perform Seperti yang tadi Moko Oh, seadanya gini-gini tadi? Itu sebetulnya natural keluar Bukan karena dibikin-bikin Atau mungkin tadi bisa di goyang ke diri belah Enggak Cuman tadi kurang kontrol emosi ya Jadi waktu ref Ini Apa ya Mungkin Pengen-pengen lepas Cuman Jadi overload Jadi banyak ada waktu ref itu yang lepas Jadi memang setuju aku sama Jessica ya Jadi mungkin Keren kemarin ya Ini bagus juga Ini bagus juga Cuman pengampilan yang kemarin itu lebih 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 Kamu banget Tapi kalau Tapi kalau dari Dari Keseluruhan Keseluruhannya Overallnya Dia keren sekarang Gitu Karena dia Koyok MP3 loh mas Koyok MP3 Co-flat ya Suaranya Co-flat Koyok MP3 Sama gitu Jadi di Duh semua gitu Enggak Ngambil aman tadi Dia tahu caranya bermain aman Dan itu jarang dimiliki oleh Entertain Dimiliki oleh Seorang Seorang Performer Memang ada beban Ada beban gak Kalau Kena masuk final mungkin Ya Atau mungkin Apa namanya Cemurannya belum diangkati Di tontonnya Oh enggak ya Aman semua sebenarnya Oke Tapi gak masalah Jangan terkecoh sekali lagi Untuk komentar Depan juri Itu mungkin hanya komentar yang menjebak Kita belum tahu hasilnya Karena kita juga masih melihat dari Polling SMS juga Dari pemirsa dan juga pendukung kamu Dari mana hari ini Gedao Gedao ya Teman-temannya sudah SMS semuanya Insya Allah Insya Allah Oke Silahkan ditunggu Nah ini mungkin nanti jadi Moment yang spesial buat kamu juga Dan buat moment semuanya Warga Seloraya Khususnya Seraga dan sekitarnya Yang hari ini mengikuti rangkaian Lomba Nyanyi Bareng Mas Bro Masih ada banyak sekali peserta Yang akan tampil disini Jangan kemana-mana Tetap di TATV Dan Lomba Bareng Mas Bro Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton